Untuk membahas lebih jauh tuduhan kecurangan yang disampaikan oleh saksi Prabowo, Hairul Anas dalam pelatihan saksi TKN. Sudah hadir di studio bersama saya, Direktur Saksi TKN Jokowi K. Haji Baruf Amin, Arief Wibowo. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Arief, Anda sebagai Direktur Saksi mengetahui persoalan TOT ini ya. Sebetulnya ceritanya bagaimana? Siapa yang memberikan materi soal kecurangan bagian dari demokrasi? Dan konteksnya waktu itu sebetulnya seperti apa? Ya, jadi saya kalau mengikuti itu jadi ketawa. Jadi begini, itu kegiatan internal tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Sekali lagi kegiatan internal yang pesertanya adalah perwakilan atau utusan dari setiap partai politik yang tergabung dalam koalisi Jokowi Ma'ruf Amin. Yang kedua adalah utusan dari tim kampanye daerah seluruh Indonesia. Pelatihan itu dimaksudkan untuk melatih para calon pelatih saksi yang nanti setelah dilatih di situ akan terjun untuk melatih para saksi. Total pesertanya ada sekitar berapa waktu itu, Mas? Pesertanya kurang lebih ya sekitar mungkin ada hampir 400-an ya, 400-an di Indonesia. Karena memang hanya untuk para pelatih saja, calon pelatih. Setelah dari TOT itu maka mereka akan jadi pelatih. Materinya menurut Imah saya adalah materi yang tentunya positif. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana demokrasi dijalankan, menjaga daulat rakyat, haa rakyat, dan lain sebagainya melalui jalan pemilu. Nah, karena itu kemudian panitia menyusun satu kegiatan tersebut, kemudian juga mengundang berbagai pembicara. Termasuk diantaranya adalah para penyelenggara pemilu. Kita mintakan KPU, Bawaslu, DKPP, LSM juga ada. Iya, intinya mereka yang memiliki pengetahuan. Betul, pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk bisa ditransfer kepada para pelatih, calon pelatih saksi kita. Dalam penyusunan materi Anda ikut terjun dalam menyusun materi apa saja yang akan diberikan dan siapa saja yang akan diundang? Sebenarnya begini, soal materi ini kan karena sifatnya umum saja, kan kita tidak mungkin mendikte semuanya menurut cara kita. Maksud saya begini, kami ini kan terdiri dari banyak partai. Setiap partai yang tergabung dalam koalisi, mayoritas sudah terlatih dalam pemilu. Jadi mengerti bagaimana caranya berpemilu yang baik, ya. Mengerti bagaimana caranya mengawal dan mengamankan suara. Nah, mengawal dan mengamankan suara ini sebenarnya lebih kepada urusan menjaga daulat rakyat. Jangan sampai perolehan yang nantinya didapatkan oleh pasangan kita, kemudian dimanipulasi, dicurangi. Itu yang harus kita jaga. Karena itu benar, saya kira, apa yang disampaikan kawan saya Anas Nasikin tadi, bahwa materi tersebut dalam rangka untuk mengantisipasi kemungkinan adanya manipulasi dan kecurangan. Jadi membeberkan fakta bahwa dalam demokrasi itu pasti ada kecurangan, tetapi bagaimana mengantisipasinya, bukan menjadi bagian dari kecurangan itu. Tidak, kita sama sekali tidak mengajarkan bagaimana berbuat curang. Makanya saya ketawa, begitu lho. Kalau kita mengajarkan berbuat curang, di semua daerah kita pasti menang. Faktanya kita juga ada yang kalah, ada yang menang. Oke, baik. Mas Arief nanti kita akan lanjutkan kembali. Sebetulnya yang memberikan materi itu apakah betul Muldoko atau Anas Nasikin tadi. Kami akan kembali, Pak Bersa, sesaat lagi. Kembali lanjutkan dialog bersama dengan Direktur Saksi TKN Jokowi Maruf, yaitu Mas Arief Wibowo. Mas Arief, ada konstruksi TSM yang sedang dibangun dalam bersidangan untuk memperlihatkan bahwa 01 ini merancang sebuah kecurangan yang bersifat TSM, sehingga akhirnya mengubah berpengaruh terhadap hasil pemilu, termasuk salah satunya adalah pembekalan TOT yang dilakukan oleh TKN. Makanya mengapa materi kecurangan bagian demokrasi itu dipermasalahkan dan bahkan diplesetkan kalau menurut dari TKN. Dan waktu itu disebutkan bahwa Muldoko yang memberikan materi itu, sebetulnya siapa yang Anda ketahui memberikan materi itu? Yang memberikan materi yang tadi jadi saksi kami. Anas itu sendiri ya? Anas Nasikin yang memberikan materi dan sudah dijelaskan dengan baik oleh kawan Anas, apa yang dimaksud dengan kecurangan sebagai bagian dari demokrasi. Bahkan dalam satu kesempatan Pak Mahfud juga menjelaskan bagaimana demokrasi yang dilaksanakan di banyak negara itu selalu diwarnai juga oleh kecurangan. Nah intinya sebenarnya sama sekali tidak ada maksud jauh dari maksud kita untuk bagaimana menjalankan politik pemenangan, strategi pemenangan di lapangan dengan cara curang. Bahkan kita mewanti-wanti kepada seluruh jajaran kita dan kita mintakan kepada setiap partai politik sampai pada tingkat yang paling bawah agar, wasmada, agar sejak jauh-jauh hari mengantisipkan. Sebab posisi kita justru sebenarnya paling rawan. Ya kalau ada pada satu sisi ada pihak yang menyatakan incumbent itu memiliki kekuasaan dan sebagainya tapi pada sisi yang lain incumbent justru cukup rawan untuk dicurangi ya. Karena memang biasanya semangat dari yang menantang itu jauh lebih tinggi. Karena itu kita tidak boleh terlena. Kita tidak boleh meremehkan lawan kita. Itulah sebabnya termasuk kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan yang harus kita antisipasi. Inilah yang kita ajarkan. Inilah yang kita semangati kepada seluruh peserta politik. Selain persoalan itu kecurangan bagian dari demokrasi ada pula beberapa hal yang dipersoalkan dalam TOT tersebut. Misalnya kehadiran Ganjar Pranowo yang katanya menyebutkan kata-kata yang seolah-olah seperti kedengarannya itu aparat tidak netral. Kemudian juga yang dipersoalkan lagi adalah kehadiran dari Joko Widodo di sana dan kehadiran dari penyelenggara negara termasuk KPU di situ. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Mas Arief kami harus tidak lagi pemeriksa. Mas Arief ketika kehadiran dari KPU Bawaslu dan penyelenggara negara pemilu yang lain seperti DKPP itu hadir di TOT-nya TKN. Dari kuasa hukum 02 berusaha seolah-olah ada sesuatu di balik kehadiran para yang tadi diundang. Sebetulnya bagaimana? Apa sebetulnya yang diharapkan dari kehadiran KPU Bawaslu, DKPP dalam acara pembekalan calon trainer ini? Calon pelatih saksi? Ya, sederhana saja. Kalau mereka kita undang, saya tadi menyatakan ada transfer knowledge, pengetahuan sekaligus pengalaman. Dan mereka bisa memberikan penjelasan kepada kami di Tim Kamannya Nasional. Meskipun saya juga pembuat undang-undang, tetapi secara teknis KPU jauh lebih muasai. Lebih hafal pasalnya, ayatnya, oh ini tidak boleh, ini boleh. Bawaslu juga begitu. Nah inilah yang menjadi materi yang berguna bagi kami supaya nanti kami tidak melanggar. Kami tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian cara kita bekerja untuk memenangkan pasangan calon kita memang betul-betul cara kerja yang dibenarkan tidak saja oleh demokrasi kita dalam pengertian nilai-nilai, tetapi juga aturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada pelanggaran yang kita lakukan. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa yang kita lakukan ini justru untuk menjaga apa yang disebut dengan daulat rakyat. Menjaga kemurnian hasil peransuara. Kami tentu tidak terima kalau hasil pemilunya misalnya untuk pasangan kami ternyata dicurangi, dimanipulasi. Itulah sebabnya jauh-jauh hari kita berupaya mengantisipasi. Karena Anda dari PD Perjuangan, saya juga ingin tanya soal kehadiran Ganjar Pranowo. Dari PD Perjuangan juga dalam konteks TOT kemarin itu untuk apa kehadirannya? Dan apakah betul ada seolah-olah arahan untuk mengatakan bahwa aparat tidak netral? Nanti kita akan bahas lebih jauh ya, Mas Arief. Kami harus lihat terlebih dahulu. Saya masih bersama dengan Direktur Saksi TKN Jokowi, Ma'ruf Amin, Mas Arief Fibowo. Mas Arief, jadi kehadiran Ganjar Pranowo dalam TOT waktu itu, kemudian juga Hasto Kristianto yang disebut, itu konteksnya apa? Untuk apa? Dan apakah betul ada kata-kata yang seperti mengatakan bahwa aparatur tidak netral itu tidak apa-apa? Jadi begini, Hasto Kristianto jelas selain sekjen PD Perjuangan, DPP-PD Perjuangan, beliau adalah juga Sekretaris Tim Kamannya Nasional. Acara disenggarakan oleh Tim Kamannya Nasional. Pak Ganjar itu adalah bagian dari Tim Kamannya Nasional juga. Dulu kan sudah ada aturan bahwa kepala-kepala daerah tidak boleh menjadi ketua Tim Kamannya. Memang tidak menjadi Tim Kamannya, tapi beliau adalah kader PDI Perjuangan yang kebetulan gubernur. Kita undang untuk berbagi pengalaman bagaimana beliau bersama dengan seluruh kekuatan BDI Perjuangan dan partai-partai koalisi di dalam memenangkan Belkada Jawa Tengah. Pengalaman itu yang penting bagi teman-teman, caranya mengamankan suara dan sebagainya. Nah kalau ada bunyi bahwa apa tadi? Hairul Anas ini mengatakan bahwa Ganjar meminta aparat sebaiknya tidak netral di Pemilu 2019. Meminta aparat sebaiknya tidak netral di latihan calon pelatih saksi. Yang dilatih calon pelatih saksi yang dimaksud adalah saksi dan pelatih saksi itu aparatusnya partai. Kita biasa menyebut petugas partai, aparat partai. Partai ini kan institusi politik yang sangat dekat dengan negara, dengan pemerintah. Karena memang urusannya adalah berjuang merebut kekuasaan secara konstitusional. Jadi menurut saya seluruh narasi itu harus kembali pada pasal 475 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa harus terkait dengan perolehan suara yang menentukan terpilihnya pasangan calon. Jadi narasi apapun yang dibangun harus bisa dibuktikan secara material. Oh karena ada begini, tuduhan begini, maka hasilnya menunjuk pada satu angka tertentu. Korelasi terhadap hasil itu harus tetap dijelaskan? Bukan hanya karena ada satu event, kemudian kaitannya langsung dengan perolehan suara seperti apa? Boleh digugat KMK itu di pasal 475 ayat 2 kan sudah jelas. Harus terkait perolehan suara yang menentukan terpilihnya pasangan calon. Nah kalau tidak menentukan terpilihnya pasangan calon juga buat apa? Nah saya khawatir jangan-jangan ini satu narasi yang dikembangkan hanya untuk mengatakan pada rakyat bahwa meskipun 0-1 menang tetapi sesungguhnya begitu kira-kira mau dibangun masih ada masalah-masalah terkait soal itu. Nah saya kira ini yang tidak fair menurut saya. Status dari Hairul Anas ini sendiri ini pada akhirnya seperti apa? Karena ini kan sebetulnya calon pelatih saksi TKN dan juga merupakan caleg PBB yang merupakan koalisi dari TKN. Tetapi dia menjadi saksi dari 0-1 dan mengatakan seperti ini. Ya, karena dia utusan sebagai utusan PBB saya kan juga tidak apa begitu banyak orang kan. Nah harapannya kan setelah dilatih itu dia melatih saksi-saksi yang nanti unsurnya dari PBB kan begitu. Nah saya tidak tahu Partai Bulan Bintang apakah kemampuan saksi melatih saksi dan sebagainya. Sekarang apakah kesaksian Hairul Anas itu akan dipersoalkan oleh TKN karena dianggap mungkin berbohong atau menggirng opini? Oh iya, saya kira kita akan, kita sedang kumpulkan semua informasi dan data yang terkait dengan apa yang disampaikan beliau di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan kita akan timbang sejauh mana manfaat Mudarot jika kita mengambil satu upaya-upaya tertentu termasuk upaya hukum. Baik, terima kasih Mas Arfi Bo. Nanti kita sama-sama melihat bagaimana kelanjutan dari sidang kelima sekitar Pilpres 2019. Pemirsa saya Zylvia Iskara Pamit Udubiri. Terima kasih. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Tetaplah bersama kami di Metro TV.